PDIP, Nguyono dan geng dalam penjegalan Anis Baswedan di Pilkada Jabar Ono Surono mengatakan, Anis Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. PDIP selangkah lagi bisa mengusung Anis Baswedan bisa berlaga di Pilkada Jabar. Namun, upaya mereka gagal di momen krusial karena campur tangan pihak luar yang melakukan penjegalan. Ketua DPD-PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, Anis Baswedan memenuhi semua unsur kriteria untuk memimpin Jawa Barat. Kapasitas dan pengalaman memimpin wilayah DKI Jakarta bisa diterapkan di wilayah Jabar. Komunikasi di antara kedua belah pihak sudah intens sejak Rabu 28 Agustus. Hingga Kamis 29 Agustus sore, pembahasan pengurus partai di tingkat pusat sudah positif. Pengurus PDIP di Jabar sudah diminta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum, KPU, Jabar. Namun, semua tiba-tiba berubah pada malam hari. Ia menegaskan, semua upaya yang sudah dilakukan diganggu oleh pihak luar. Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anis diusung oleh PDIP Perjuangan, kekuatan-kekuatan yang sangat besar itu pada akhirnya membuat Pak Anis tidak jadi diusung oleh PDIP Perjuangan, kata Ono di kantor KPU Jabar, Jumat 30 Agustus dini hari. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anis diusung di Jawa Barat. Kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anis diusung di Jabar, dia melanjutkan. Mengenai bentuk penjegalan upaya pencalonan Anis, Ono mengaku tidak bisa mengungkapnya secara detil. Hanya saja, ia memberikan petunjuk siapa dalang dari dinamika yang terjadi. Mulyono, nama Samara, dan geng, tulis saja Mulyono, tegas dia. Ono tidak menjelaskan secara rinci maksud Mulyono dalam pernyataan mengenai penjegal Anis di Pilkada Jabar. Diketahui, Mulyono yang dimaksud diduga berkaitan dengan istilah yang sempat ramai dibahas oleh netizen di media sosial. Nama tersebut merupakan pengganti untuk sosok Jokowi Dodo, merujuk pada buku berjudul Jokowi Menuju Cahaya, karya Albertiene Endah yang terbit pada tahun 2018. Dalam buku itu tertulis bahwa Mulyono adalah nama yang diberikan oleh orang tua saat Jokowi Dodo masih kecil. Namun, karena saat kecil sering sakit-sakitan, nama Mulyono berganti dengan Jokowi Dodo. Jokowi Dodo